Pemerintah Indonesia menargetkan emisi nol bersih atau net zero emission pada tahun 2060. Dua sektor utama yang menjadi sasaran adalah energi dan transportasi. Dari kedua sektor tersebut, proyeksi emisi karbon yang bisa dikurangi mencapai 358 juta ton pada 2030. Di bidang energi, salah satu upaya adalah mengurangi pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar batu bara. Saat ini, emisi karbon dari kelistrikan mencapai 62% dengan PLTU sebagai penyumbang emisi terbesar. Kita membuat sebuah skema power, di 10 tahun pertama kita menggunakan PLTU, tetapi ada period, transition period, step by step kita berubah. Seperti CBL dari awal 1 GB, kemudian setelah 10 tahun mereka komit akan membangun 300 MW protokoltaik atau solar panel atau energi keterbarukan lainnya. Itu yang kita coba lakukan, karena di sisi lain PLTU itu masih paling ekonomis ya kita untuk smelter, karena memang hampir 30% smelter itu menggunakan biaya energi dan geogasme mereka. Pada 2021, permintaan batu bara naik setelah sebelumnya berada di titik terendah. Namun permintaan akan batu bara itu belum bisa dikatakan stabil. Pada momen-momen tertentu, harga batu bara anjlok seiring situasi ekonomi dan politik. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan energi perlu mencari alternatif diversifikasi bisnis berdasarkan pertimbangan investor. Dalam acara kolaborasi antara Indonesian Mining Association dan Harian Kompas bertajuk Indonesia Mining Summit 2023 di Kabupaten Badung, Bali, selasa 10 Oktober 2023, Managing Director PT Bank DBS Indonesia, Kunar Dirli, memaparkan bahwa valuasi batu bara di pasar masih belum stabil dalam jangka waktu panjang. Dari model pembiayaan, Kunar Dirli menyebut saat ini sejumlah perusahaan tambang batu bara sedang mengembangkan pembangkit listrik batu bara non-thermal, termasuk energi baru terbarukan. Namun pemerintah Indonesia juga perlu terlibat dalam menghadapi berbagai tantangan pengembangan energi baru terbarukan, salah satunya terkait keterbatasan akses pembiayaan. Kita menstruktur financing itu di mana kita membuat beberapa trans. Jadi misalkan financing 1 bilion, sementara misalkan 700 juta. power plannya 300 juta. Kita bikin struktur di mana ada trans 1, trans 2. Trans 1-nya itu yang power plannya. Dan masih banyak bank-bank yang oke. Nah jadi bank-bank yang open, masih open untuk masuk ke batu bara itu, mereka kan masuk ke trans 1. Bank-bank asing yang lain kan tujuannya kita kan menggalang dana sebanyak mungkin. Untuk kepentingan hilirisasi di Indonesia. Nah bank-bank global yang lain, kalau mereka tidak bisa masuk ke yang coal power plant, mereka masuk ke trans 2-nya, yang spesifik ke smelter-nya. Kini Indonesia tengah berfokus pada hilirisasi tambak mentah untuk meningkatkan nilai sumber daya alam. Kesempatan ini akan membuka peluang diversifikasi baru untuk perusahaan energi. Salah satunya dengan mengembangkan potensi kendaraan listrik dan komponen lainnya, khususnya baterai. Ini contohnya ekosisi baterai mobil. Kita membagi dua pola. Kalau investasi dari Korea sama China, kalau China CBL itu hulu ke hilir yang tadi Pak Dewa bilang itu. Dia dari mining, smelter, expal, prokosor, ketodak, baterai sel. Nah kalau LG, Korea, saya waktu itu membuat strategi adalah hilir dulu. Dia bangun dulu baterai sel. Sekarang 10 giga sudah jadi, sekarang bangun 20 giga di Januari.